Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 dari Tim Bepom Balai Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Perindustrian serta kepolisian selasa siang melakukan sidak di toko penjual jajanan kering di pasar tradisional Tanjung Cember, Cowa Timur. Hal ini bertujuan guna memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual masih layak konsumsi. Dari hasil sidak pengawas makanan dan minuman, menemukan makanan yang sudah expired atau kadaluarsa dan banyak ditemukan makanan yang tidak berlabel, tidak mencantumkan nama produsennya, serta terdapat makanan yang telah rusak. Kushar Yudarto selaku Sekretaris Kesehatan Cember menyampaikan saat melakukan pemeriksaan, tim menemukan beberapa makanan yang tidak berlabel dan disarankan untuk pemilik toko agar lebih berhati-hati dalam menerima jenis makanan. Dari tim sidak hari ini hanya memberikan pembinaan saja dan tidak melakukan pengambilan barang yang tidak layak jual, tetapi hanya memberikan saran kepada pemilik toko agar barang tersebut dapat diamankan. Yusuf Effendi, Baru Materpos, mengabarkan. Pemeriksaan kita di sini ada di temukan makanan yang ada yang tidak berlabel, jadi kita sarankan untuk pemilik toko ini agar lebih berhati-hati, lebih selektif dalam menerima barang-barang yang ada di sini, yaitu apa, terutama dilihat levelnya, tanggal keadaan luarsa, berat bersih, produsennya dari mana, dan juga kemasannya baik apandang. Sehingga jangan sampai makanan-makanan yang ada di sini ini makanan yang tidak diketahui sumbernya dari mana, mencegah kalau terjadi sesuatu, misalnya makanan ini bermasalah dikemudiannya di daripada konsumen, kalau tidak ada produsennya, ini jelas kita untuk telusurnya ini susah. Maka dari itu, saran kita setelah kita melakukan pemeriksaan di sini, yaitu pertama kita mendapatkan ada barang-barang yang expired. Jadi barang expired ini masih ada campur dengan barang yang belum expired. Jadi kita sarankan untuk bayang expired ini untuk disendirikan, mungkin mereka bisa mengembalikan ke produsennya, dan juga ada barang-barang yang rusak, yang ini masih bercampur dengan barang-barang yang baik. Ini barang rusak ini juga mohon, kita berikan saran pada pemilik buku ini untuk disendirikan, ditempatkan yang lain, dan juga barang ini masih penempatannya ada yang belum standar, yaitu di bawah ini masih nempel lantai. Yang baik yang sebelah kiri ini ada paletnya, yang ini, tengah ini, tidak ada paletnya sehingga lembab. Dalam penyempianan yang waktu lama, ini tentu akan mempengaruhi terhadap dan walipas dari barang-barang.